Sepanjang hari Jumat hingga malam tadi, Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat mengalami 1 kali letusan dan 7 kali hembusan. Letusan yang terjadi pada pagi hari membuat Bandara Internasional Minangkabau tutup sementara karena sebaran abu vulkanik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Am Fraser di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Selamat pagi Am Fraser, setelah sempat ditutup apakah Bandara akan mulai beraktifitas pada pagi ini? Selamat pagi Marcel, setelah kita cek dan kita hubungi Pak Kapten Maggi ternyata jawabannya akan dapat disampaikan dalam grup nanti itu 45 menit yang akan datang. Jadi sejauh ini kita belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Bandara apakah sudah akan dibuka kembali penerbangan dari BIM atau ke BIM. Itu belum dapat kita akan resmi dari pihak Bandara. Namun kita pantau dari radar Plag24.com juga tidak ada satupun pesawat yang datang ataupun keluar dari Bandara BIM. Hingga pagi ini. Seperti itulah kondisi yang terjadi akibat dari letusan Gunung Marapi yang terjadi pada Jumat pukul 10 lewat 14 WIB kemarin. Marcel. Ya baik, kemudian Am Fraser bagaimana dengan situasi di sekitar posko penanganan di lapangan? Apa saja langkah-langkah penanganan terkini yang dilakukan oleh petugas gabungan di sana? Ya, hingga saat ini tim BPBD Kabupaten Agam yang dibantu oleh TNI, Polri, PolPP, dan KSB serta TKSK terus melakukan pemantauan terhadap warga yang ada di radius 4 kurang dari 4,5 km dari kawah gunung. Terdapat 106 atau 31 kakak warga di Bukit Batang Silasya ini yang berada di radius berbahaya tersebut. Setiap sore atau malam warga-warga ini turun ke daerah aman untuk mengevakuasi diri sendiri secara mandiri. Dan pihak BPBD melalui tim juga terus memantau apakah mereka benar-benar turun atau tidak itu melalui telpon. Selanjutnya pagi besok atau pagi seter jam 8 itu warga kembali lagi ke rumah mereka untuk bekerja dan melihat ternak mereka. Sehingga saat ini kondisi Gunung Marapi masih terus mengeluarkan abu vulkanik semenjak letusan pukul 10 lewat 14 WIB kemarin. Terpantau hingga malam tadi dan malah pagi ini juga terus mengeluarkan abu vulkanik. Namun tidak tercatat sebagai sebuah letusan, dia hanya tercatat sebagai hembusan dengan material dari abu vulkanik Gunung Marapi tersebut. Baik, terima kasih Am Fraser atas laporan Anda langsung dari Agam Sumatera Barat.